Al-Fatihah Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umur al-dunya wa al-din Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglik Wal khatimi lima sabak nasir al-haqi bil-haqi Wal hadi ila suratikal musta'im Wa ala alihi haqqa gadrihi wa miktarihi al-azim Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munuh wal-rusuh Wasolahal jasadi wal-ruh wa taubatan nasuh Subahanaka la ilma lana illa ma'allam tana Innaka anta al-alimul haqqim Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat Terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat Maka sampai detik ini kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas Walaupun saat ini mungkin sedang ramai Diperbincangkan tentang masalah peningkatan COVID-19 Ini semua adalah kalau dilihat dari sisi hakikat adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana tidak ini adalah sebuah ujian Karena kita sebagai seorang muslim banyak sekali meninggalkan perkara-perkara Yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan melakukan larangan-larangannya Pestaria, perkumpul antara laki dan perempuan di tempat-tempat yang apa namanya Tidak, lazim seperti di kelab-kelab malam Ini semua adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka guru saya pernah mengatakan Jika orang non-muslim melakukan kesalahan Ya Allah biasa-biasa saja gitu Namun jika orang muslim yang melakukan kesalahan tersebut Allah ditakutkan akan murka Ataupun marah memberikan sebuah azab ini Hukuman ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaknya jikalau kita menjadi seorang muslim yang cerdas Orang-orang yang beriman Kita mengintropeksi diri, kita melihat Apa sebenarnya dibalik kejadian atau kasus COVID-19 ini Maka walaupun memang beberapa masjid-masjid ditutup Nah kita pun di rumah tetap harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita yakin dan ini adalah menjadi sebuah akidah Bahwa segala sesuatu itu Allah lah yang menentukan Inna allaha ala kulli sya'in qadir Sesungguhnya Allah maha berkendak atas segala sesuatu gitu Maka kita bersyukur di satu sisi Di satu sisi harus bersabar, di satu sisi pun harus bersyukur Bersyukur kenapa? Ya Allah masih sayang kepada kita khususnya umat Islam yang ada di Indonesia Menegur kita dengan teguran Agar kita kembali ke jalannya Allah Biar apa gitu kan Ya biar kelak suatu saat kita akan masuk ke dalam surga-surganya Allah Allah tidak ingin gitu Apalagi terkhusus umat Nabi Muhammad SAW Bagaimana kita dengar sebuah riwayat yang mengatakan Jikalau Nabi mendengar sedikit saja teriakan Umatnya disiksa maka Nabi akan langsung terjun ke dalam Ini bagaimana kecintaan Nabi kepada umatnya Karena Nabi sudah cinta kepada umatnya Allah pun ikut cinta, ikut sayang Kita termasuk umat-umat pilihan Yaitu umat Nabi Muhammad SAW Dari itu selalulah kita untuk memperbanyak bacaan salawat kita Dan kita hadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Maka dari itu Mitra Jaisi Dengan kejadian ini Di satu sisi kita harus bersabar Dengan berbagai macam ujian Dan juga di satu sisi kita harus bersyukur Bagaimana Allah sayang kepada orang-orang Islam Banyak yang harus memang dikaji Namun Bang Jaisi tidak membahas tentang masalah itu lebih dalam Karena Bang Jaisi sendiri membawakan program meteh Yaitu membahas tentang hidayah Nah Mitra Jaisi Karena seperti Bang Jaisi bilang di hari-hari sebelumnya Jam tayang kita jadi mengikuti sesuai dengan kondisi Karena orang-orang yang sudah harus kerja di rumah Atau walk from home atau WFH kita kenal istilah tersebut Nah oleh karena itu Jadi apa namanya Tayangan ini pun menyesuaikan kondisi Nah Mitra Jaisi Di siang hari yang sendu ini Yang biasanya orang-orang beristirahat tenang Maka sama-sama kita Belajar lah ya Belajar bersama di siang hari ini Sambil menemani istirahat siang Mitra Jaisi Nah Mitra Jaisi jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang Masalah perbedaan Antara orang yang ahmak Ahmak itu ya jahil gitu bodoh Dan juga orang yang alim Aalim atau akil orang yang memiliki akal ketika Dia berbicara Nah ini terlihat Perbedaan yang amat sangat signifikan Atau menonjol Jadi orang-orang yang ahmak atau jahil ini Terlalu banyak bicaranya Bukan apa namanya Seperti orang-orang yang akil Ketika berbicara ditimbang Kira-kira pantas atau tidak dibicarakan Apakah memberikan mudohrat atau tidak Yang berbeda orang-orang yang ahmak Nah dia Asal ceplas-ceplos Asal bicara aja gitu Terlalu banyak bicaranya Banyak salah Nah sudah kita bahas Hal tersebut Hari ini Sebuah lanjutan Ya masih dalam Hikam wal'am salasairah Ya Di sini pesan singkat Namun Jika lo ini bisa Diamalkan Ini amat sangat Apa namanya Baik Dan bahkan memberikan Ketenangan Dalam hidup Dan bahkan juga memberikan Kualitas yang baik Di dalam hidup kita Apa yang dikatakan oleh penyair disini Yaitu Halakamru'un Man lam ya'arif kodrohu Halakamru'un Manusia itu akan Binasa Binasalah manusia Halakamru'un Man lam ya'arif kodrohu Yang mana atau barang siapa Yang tidak mengetahui Kadarnya Kodro Atau kemampuannya Takarannya Jadi kita akan Binasa jika lo Kita tidak mengetahui Kadar diri kita Kita harus mengenal Kadar diri kita Seperti apa kita Nggak usah sibuk lah Misalnya kita ngurusin Orang lain Kadang pun kita tidak Mengenal diri kita itu siapa Contoh Simpelnya adalah Kita ini pribadi yang suka terlambat Misalnya Nah kalau memang kita sudah mengenal kita ini pribadi yang suka terlambat itu Ya maka kita harus datang lebih awal Atau mungkin Kita pribadi yang ketika kalau makan banyak itu Kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain Maka kalau kita sudah mengenal itu Kita sudah harus mengurangi pola makan kita Misalnya Kita orang yang banyak berbicara Misalnya Maka kalau kita sudah mengenal itu Dan kita takut banyak salah Seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya Maka kita harus mengurangi pembicaraan kita Baik dengan siapapun itu Kecuali Pembicaraan-pembicaraan yang memberikan manfaat Bukan mudoret Nah itu yang disebut Kodron Kemampuan Atau Apa namanya Kadar Jadi manusia ini bisa Binasa Jika lo dia tidak mengetahui kadar dirinya Kita harus mengetahui Kadar kemampuan kita sampai mana Bahkan contoh adalah Misal Kita ini bukan penyanyi Kemudian kita memaksakan diri kita Memaksakan diri kita untuk menyanyi Di atas panggung yang ditonton oleh jutaan orang Nah ini kan apa dampaknya Akan mempermalukan diri kita sendiri Nah ini disebut halakam ru'un Kita akan binasa Kita akan malu sendiri Jadinya kalau begitu Suara palas Bagus-bagusnya kagak ada Maksain naik ke panggung Gara-gara-gara ngeliat kawan Naik ke panggung Suaranya merdu Kita gak mau Apa Gak mau kalah lah istilahnya Gengsi Kita akhirnya memaksakan itu Ini penyakit kita kadang Kalah sama gengsi Kalau gengsi itu susah Kedikit gengsi Malu Ya Sudah kita harus Apa namanya Mendobrak pintu-pintu tersebut Tapi ya tadi disesuaikan Dengan kadar kemampuan kita Apa yang dijelaskan disini Waku'al insanu fil halaki Wasyururi Manusia itu akan terjerumus Atau akan terjeblos Di dalam kebinasaan Dan juga kesengsaraan Iza lam ya'arif Kodro nafsih Kenapa manusia tersebut Bisa binasa Kemudian Manusia tersebut Bisa terjeblos Di dalam Kesengsaraan Atau kecelakaan Iza lam ya'arif Kodro nafsihi Apabila Ia tidak mengetahui Kadar dirinya sendiri Sama seperti Kecelakaan misalnya Kalau kita baru membahas Tentang kecelakaan Kenapa bisa terjadi kecelakaan Hampir rata-rata adalah Penyebabnya adalah Karena supir Entah supir yang mabuk Ataupun supir yang mengantuk Nah ini kan harus mengetahui Kadarnya Jika lo memang Si supir ini mengantuk Ya sudah Pak supir sudah istirahat dulu Tidur dulu Kalau papa masih maksain Wah ini berapa orang Dalam satu bus Misal 40 orang Bisa Ya tadi Taruhannya nyawa 40 orang Maka ya sudah tadi Kalau memang Dipaksakan ini berbahaya Nah supir itu juga pun Harus mengetahui kadarnya Ini sih udah gak kuat lagi Nah udah tidur aja dulu dah Telat-telat dah gitu kan Maka jangan dipaksakan Karena tadi harus mengejar waktu Ya wisata gitu kan Harus on time segala macem Nah ini tadi Kalau memang seperti itu Ya ada beberapa Kegiatan misal Wisata Nah berarti Si pak supir ini Sebelum hari hanya Ya tidak boleh ada kegiatan Jadi ketika hari harus maksimal Dan memang Kalau misalnya hari tidak maksimal Mengantuk Membawa Bus Atau mobil Nah kita katakan saja Sebagai seorang supir Maaf-maaf gitu Sebenarnya saya tidak bisa Memaksakan ini gitu Karena Kondisi saing tidak fit Atau mengantuk Kalau saya paksakan ini berbahaya gitu Mendingan cari supir yang lain Atau digantikan Nah ini tadi Wako'ah Pelajaran pelajaran Pelajaran-pelajaran tambahan Nah kalau memang Itu semua kita sadari gitu Ya sudah Kita harus belajar Ya Misalnya mau ikut les Ya karena faktor ekonomi Tidak mampu mungkin Atau misalnya ikut les Jam tambahan Cuman kita tidak ada waktu Nah sudah Ketika mau datang ke masa ujian Kita harus menakar itu semua gitu Kita harus memperkirakan Memprediksikan gitu Bosnya kita tidak mampu Untuk melakukan hal tersebut Jadi Tadi Kalau kita paksakan ya Akan mendapatkan nilai yang Kurang memuaskan gitu Udah tau gak pernah belajar Masih aja maksain gitu kan Ya memang harus dijalani gitu Namun tadi sekali lagi ya Kita tidak mengetahui Jarang sekali kita mengetahui Siapa diri kita Kita lebih banyak mengetahui Tentang orang lain Artis-artis Selebritis Biografi orang-orang besar Tapi kadang kita Jarang untuk mencari tahu Bagaimana kita Siapa diri kita Apa kekurangan kita Apa kelebihan kita Maka jika kita mengetahui Apa kelebihan kita Ya sudah kita fokus Dengan kelebihan kita Maka insya Allah Dengan itu Akan menemukan Apa namanya Passion Dalam dunia bisnis Misalnya dalam dunia apapun itu Dia akan menemukan Passionnya sendiri Kenapa tadi Melihat kelebihannya Bukan melihat kepada Kekurangannya Walaupun kadang Di satu sisi Kekurangan bisa menjadi Sebuah kelebihan Ketika kita Mengintropeksi diri kita Kita mencari tahu Siapa diri kita Dengan kekurangan Kekurangan kita Nah itu yang harus Kita tambah nanti Kekurangan saya disini Saya harus begini Kelebihan saya disini Sudah kelebihan Sudah stabil saja Kekurangan yang harus Kita tambah Kadang Atau Lam Ya Arif Mikdaro Kuwati Atau dia juga tidak Orang tersebut Tidak mengetahui Kadar Kekuatannya Nah ini bagi para Pekerja Misalnya Pekerja-pekerja fisik Ini biasanya Megang Apa namanya Megang buku Sama pena Seorang penulis lah Disuruh kerja-kerja Berat gitu kan Kayak kuli Apa segala macem Nah ini kan Bisa sakit Ya Karena apa tadi Tidak mengetahui Kadar kekuatannya Kalau memang sadar Kita lemah Carilah kerjaan-kerjaan Yang mampu Memang kita laksanakan Nah biasanya Allah Adil Inilah sifat adilnya Allah Terlihat Amat sangat jelas Kadang ada orang Yang diberikan Dia kekuatan fisik Namun tidak Juga harus diberikan Akal yang cerdas Namun ada orang Yang diberikan Akal yang cerdas Namun tidak diberikan Oleh Allah Kekuatan fisik Ada orang yang diberikan Pandai Di dalam berbicara Namun Dia tidak Pandai Apa namanya Dalam matik-matika Ada orang yang diberikan Pandai Dalam matik-matika Namun tidak pandai Di dalam berbicara Maka dari sini pun Sudah bisa ditarik Kesimpulan Dia tidak Ada suatu hal kecil Apapun yang bisa Kita banggakan Karena kadang Ketika kita membutuhkan Sesuatu Misalnya kita pandai Berbicara Namun kita tidak bisa Menyelesaikan Soal matik-matika Mau tidak mau Kita akan menjadi Budaknya Maka kata Sayyidina Ali Barang siapa Yang mengajarkanku Satu huruf saja Maka aku akan Menjadi budaknya Kita kan harus Nurutin maunya dia Jadinya Mau ngapain Misalnya kita berbicara Berbangga diri Dengan kelebihan kita Nanti kalau dia buka Kartu kita Dia buka kekurangan kita Dia mau ngomongnya Doang tinggi Matik-matik aja Tidak bisa Maka kadang Setiap Manusia Allah Berikan kelebihannya Masing-masing Dan kekurangannya Maka dengan Beragam Apa namanya Karakter ini Berharap Kita bisa saling Melengkapi Satu sama lain Si pedagang beras Yaudah jual beras Si pedagang sayurnya Saling ngelengkapin kan Si pedagang beras Tidak punya sayur Butuh sayur kan Buat makan Si pedagang sayur Tidak punya beras Buat makan Ya harus beli beras Maka dulu mungkin Terkenal dengan Sistem barter Tuker barang Sebelum adanya uang Temata uang Kita saling melengkapi Satu sama lain Kembali lagi disini Kemudian selanjutnya Lam ya'rif Kodro kafa'ati Dan juga dia tidak Apa namanya Tidak mengetahui Kemampuannya Tidak mengetahui Kadar kemampuannya Wa maha rotihi Dan juga Dia tidak mengetahui Kadar Kepandayannya Misalnya kayak Bang Jai Yang ilmunya terbatas Ya tidak pantas gitu istilahnya Belum pantas lah Istilahnya untuk Apa namanya Duduk di acara-acara besar Emang terbatas gitu kan Yang ada kalau dipaksain Ntar Halaka ya Bahkan binasa Malu sendiri Biasa Apa namanya Ya cuma ngajar-ngajar Ikro Ya sudah Gitu kan Belum Apa Nggak mesti juga Harus jadi kori Gitu kan Tapi cuma ngajar ikro Ya sudah Emang bisanya disitu Jangan maksain Segala sesuatu yang dipaksa Maka ujungnya akan binasa Guru saya pernah memberikan sedikit pesan Ketika itu Ketika saya ingin Apa namanya Membeli sesuatu Guru saya cuma mengatakan Segala sesuatu yang Awalnya dipaksa Maka ujungnya Binasa Dan Ya kalau di dalam kehidupan kita Sehari-hari pun Kayak cicilan Nah ini tidak dipertimbangkan Ambil-ambil aja gitu kan Nicil Makanya kadang Kan ada sistem tuh yang kayak Harus ada slip gaji kan Nah mereka pun memperhitungkan Kira-kira mampu atau tidak Gitu kan Cuman kan yang paling riskan Ketika kita di Keluarkan dari sebuah kerjaan Kemudian kita tidak mampu Untuk membaik kreditan tersebut Ya mau tidak mau Motor ditarik Maka Ya tadi guru saya mengajarkan Untuk menabung Gitu kan Kalau misalnya selisihnya Atau kurangnya dikit Nah itu insya Allah masih aman Tapi kalau masalahnya Masih jauh banget Wah berbahaya gitu kan Maka lebih cenderung Memaksakan keinginan Biasanya ibu-ibu gitu kan Wah Ambil ini ambil itu Ntar pusing sendiri itu Ya Mau gak mau makannya Jadi dikurangin kan Lauknya Lauknya jadi gak enak-enak Kenapa tadi Kita tidak mampu menahan Hawa nafsu kita Ketika hawa nafsu sudah Bergemuruh Ya sudah Mau tidak mau Kita biasanya identik Dengan memaksakan Kehendak Ketika sudah memaksakan Kehendak Banyak hal-hal yang Tidak bisa kita nikmati Sudah Mau makan Enak Mau makan apa GFC Atau Apa Fried chicken Apa Ayam goreng lah ya Mau makan Pas beli Oh iya Cicilan ini belum Jadi pusing terus Masalah cicilan Pusing terus Masalah kreditan Hidup ini untuk Dinikmati Jangan dibuat Menjadi sebuah Beban Kita nikmati Hidup ini dengan Apa yang sudah Diberikan oleh Allah Kepada kita Sesuai dengan Kadarnya pun Masing-masing Seorang pengusaha Besar Dengan omset Ratusan miliar Misalnya Ya memang Kadar Dia mampu Untuk Mendulang Nominal Uang yang Sebegitu besar Ya kita yang Tidak punya Kapasitas itu Ya kadang pun Ya tadi Proses bertahap Ya kalau memang Mau ya belajar Jangan iri Dengan nasib Orang lain Dia mampu Dia bisa Karena memang Dia mampu Selalu mau Pakai jam tangan Karena tadi apa Dia tidak ada Tidak ingin Ada waktu Yang disiasiakan Semua waktunya Bernilai uang Kalau kita masih Ya Datang aja Kadang telat Gitu kan Makannya masih lama Ya pakai baju Asal-asalan Belum bisa rapi Belum siap Nah ada proses Yang membentuk Orang tersebut Menjadi orang besar Jadi jangan dipaksakan Sama lah Istilahnya kalau Bahasa Apa Sekarang itu Selebrasi Apa namanya Yang Orang besar Yang instan Orang-orang terkenal Yang instan Itu biasanya Tidak bertahan lama Karena lebih cenderung Memaksakan Kenapa Tidak ada kualitas Di dalam dirinya Maka wajib Bagi diri kita Untuk mengetahui Kadar kemampuan kita Kekuatan kita Kita harus Mengetahui intinya Kadar kemampuan Diri kita Sehingga Sehingga Kedepannya Kita Tidak akan Sebuah tindakan Ataupun pekerjaan Faukotokatina Yang mana Melebihi kadar Kapasitas diri kita Sesuai saja Dengan kemampuan kita Sesuai dengan kapasitas kita Tidak capek Kalau kita Lebih cenderung Memaksakan Melebihi kapasitas kita Kadang kita Suka lelah sendiri Kadang Kalau sudah lelah Mending kalau Misalnya kita Ridho gitu kan Terima Kadang kita suka Grendeng kan Akhirnya kadang Orang lain kita Apa namanya Sebagai bahan Pelampiasan amarah kita Ya jangan Kalau memang tidak mampu Ya sudah Pasrah istirahat lah Mau dipaksakan kerja Ya badan memang Sudah tidak kuat Ya sudah istirahat Jangan dipaksakan Masih ada cicilan Oh kan cicilan Bingung jadinya kan Mau disuruh istirahat Ada cicilan Kata dia kan Kalau Cuman kalau kerjaan Terbisa sakit Tambah parah Malah nambah cicilan Ke rumah sakit Ya sudah lah Istirahat Ini kalau kita Sudah tidak mampu Sudah istirahat Ya Kalau memberikan Segala sesuatunya Sesuai dengan Kadar kemampuannya Jadi hidup itu Untuk saling melengkapi Bukan hidup sendiri Kita mampu Untuk menjadi seorang Perfeksionis Wah ini gue bisa Ini gue bisa Ini tuh bisa Enggak begitu Pasti ada kekurangan Kalaupun dia bisa semua Enggak mungkin maksimal Kenapa Tadi Orang-orang Muslim Atau kadang di luar negeri Benar-benar Fokus pada satu titik Fokus Maka mereka Benar-benar Maksimal Satu bidang saja Mereka kuasai Kita kan tidak Belum mengamalkan Belum mengamalkan itu Padahal Islam sudah mengajarkan Ada kan kita bertafakur Memikirkan Oh Kalau memerintahkan seperti ini Sudah fokus Satu saja Satu bidang Tidak memaksakan Untuk menjadi Banyak macam Seorang penyanyi Sudah fokus Dalam penyanyinya Seorang aktris Fokus saja Dengan aktrisnya Kalau dia memaksa diri Menyanyikan diri Untuk menyanyi Kadang Ya enggak bertahan Amat Ya enggak Paling lagunya Ya enggak laku-laku Amat Karena dia sudah Bidangnya dalam dunia Aktris Ya aktris Dalam dunia penyiaran Sudah menjadi penyiar Dalam dunia editor Ya sudah editor Editing Fokus satu Yang kita kuasai Dan jangan Sampai Kita Mengerjakan Sesuatu Di luar batas Kemampuan Diri Ada suka dengar Kita slogan Apa Lakukan semuanya Di luar batas Kemampuan Capek Membuat kita Lelah sendiri Akhirnya apa Kita tua Sebelum waktunya Masih muda Udah ubanan Banyakan mikir Ini dipikirin Itu dipikirin Pikiran cicilan ini Cicilan itu Pekerjaan ini Pekerjaan itu Jadi tua Sebelum waktunya Jadi jangan Memaksakan Kehendak Apa kesimpulan Yang bisa kita Ambil Dari Nasihat Halakamru'un Manlam Ya'rif Kodrah Alakulli Insanin Ayya'rifa Kodra Nafsihi Li'alla Ya'ko'u Li'alla Ya'ko'a Fi Fi Halakin Hendaklah Bagi setiap orang Untuk mengetahui Kadar dirinya Li'alla Supaya Dia tidak Terjerumus Di dalam Kebinasaan Jadi kita harus Mengerti siapa Diri kita Kalau kita memang Enggak kuat Begadangnya Jangan begadang Kalau memang Kita Apa namanya Ya'besok harus Bangun pagi Gitu kan Ya'sudah Kalau misalnya Terbegadang gak kuat Bangun pagi Jangan begadang Kalau memang kuat Ya'silahkan Maka ada Sebuah kisah yang menarik Di antara Dua sahabat Antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq Dengan Sayyidina Umar bin Khattab Jadi Inilah Dua perbedaan Dan semuanya Sama-sama benar Ketika Sayyidina Abu Bakar Melakukan Solat Wittir Setelah Isya Adapun Sayyidina Umar Bin Khattab Melakukan Solat Wittir Di malam hari Kemudian Ada seorang Sahabat yang Mengajukan Pertanyaan Ini mana yang Tepat Kata Nabi Ya dua-duanya Benar Karena apa Tadi Sayyidina Abu Bakar Tidak kuat Untuk begadang Jadi Setelah Solat Isya Langsung Solat Wittir Kemudian Istirahat Nanti malam Baru bangun Namun Berbeda Dengan Sayyidina Umar Bin Khattab Matanya kuat Begadang malam Dan Tidak Menyebabkan Sayyidina Umar Meninggalkan Solat subuhnya Dari sini kan Kita bisa lihat Mereka saling mengenal Karakter Mereka Masing-masing Karena Sayyidina Abu Bakar Takut Misal ntar Subuhnya Tidak bangun Ya sudah Habis solat Isya Langsung Wittir Sebagai penutup Namun Berbeda Dengan Sayyidina Umar Karena dia Yakin Bahwasanya Subuh itu Pasti bangun Karena emang Kuat matanya Kuat bangun Malam Ya sudah Dia solat Wittirnya Jam 2 Atau kadang Jam 3 Solat Solat Wittir Nah inilah Tadi Bagaimana Para sahabat pun Mengajarkan kepada kita Untuk mengetahui Kadar Atau kapasitas Diri kita Jikalau kita Mengenal Siapa diri kita Maka insya Allah Kita akan terhindar Dari Kebinasaan Nah mitra Jaisi Semoga yang sedikit ini Bisa bermanfaat Dan terkhusus Untuk diri saya Pribadi Jikalau ada Banyak sekali Kekurangan Maka saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jikalau ada Manfaat Itu semuapun Datang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Saya pamit Undur diri Rabbi zidna ilman Warzukna fahman Amin Ya Rabbul Alamin Kita tutup Dengan membaca Doa kafaratul majlis Subhanakullahu Mabiam dikasih Dua ilai Antas Tadjur Kawatubilaik Syukuran kathir Walaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Jika Wabarakatuh Jika 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 Tedem托 Wabarakatuh Jika Terima kasih.